Aduh kacau kacau Peraturan Youtube yang baru yang akan diberlakukan awal tahun 2020 Keliatannya ngeri-ngeri sedap Buat sebagian para kreator Pasalnya ada satu konten yang tidak akan lulus monetisasi Biar lebih jelas, akan saya bahas sesaat lagi Intro Di bulan November tahun 2019 Youtube pusat memberikan pemberitahuan kepada seluruh kreator di dunia Melalui email yang diteruskan kepada semua kreator Yang pertama adalah Kreator wajib menyeting channelnya masing-masing Atau videonya masing-masing Apakah ada konten anak-anak Atau tidak ada konten anak-anak Mulai Januari 2020 Youtube akan membatasi konten untuk anak-anak Alias dikarantina Artinya, konten yang dibuat untuk anak-anak Tidak akan menghasilkan uang Alias hanya nongol aja di Youtube Tanpa menghasilkan apa-apa Channel saya pun kena imbasnya Saya bikin channel anak-anak Kurang lebih Videonya tidak terlalu banyak Ya, lumayan Itu sudah menghabiskan waktu Tenaga Pikiran Ketika ada pekaturan baru ini Ada rasa kaget Sedih Tapi, apa boleh buat Jadi, perubahan ini Perlu diambil oleh Youtube Sebagai penyelesaian Dengan Komisi Perdanaan Federal Amerika Dan Jaksa Agung Yang ada di Amerika Dan untuk mematuhi Perlindungan Privacy Daring Anak-anak Atau disebut juga dengan Kopa Yang belum disetting channelnya Silahkan setting dulu Takutnya lupa Untuk tutorialnya Silahkan cek kartu Video di atas Atau ada yang huruf I Tinggal di klik saja Dan Anda Wajib menyettingnya Sebelum Awal tahun 2020 Atau minimal Setanggal 10 Desember Jadi silahkan Disetting dulu channelnya Tinggal dipilih saja Ada 3 pilihan Yaitu Pilihlah Kalau memang konten Anda Dibuat untuk anak-anak Tinggal di Cek list saja Atau di klik saja Kalau kontenmu Tidak dibikin Buat anak-anak Maka pilih nomor 2 Atau yang ketiga Adalah Silahkan Untuk peninjauan video Terlebih dahulu Apakah kontenmu Ada anak-anak Atau tidak Bisa pilih nomor 3 Untuk mendeteksi Semua itu Apakah Kreatornya sudah Menyetting Atau belum Apakah kreator Youtube berbohong Atau tidak Maka dengan Machine Learning System ini Youtube Bisa mendeteksi Apakah kontenmu Termasuk anak-anak Atau tidak Kalau kita tidak Menyettingnya Atau Istilahnya kita berbohong Atau Anda lupa Misalkan begini Konten Anda itu Anak-anak Tetapi Anda Menyettingnya Tidak dibuat Untuk anak-anak Ketika Youtube Menggunakan Machine Learning System ini Dan Anda Ketahuan Dan ketika Youtube Mendeteksi Error and abuse Ada Kesalahan Atau penyalahgunaan Mungkin Anda Menghadapi Masalah yang besar Channelmu Tidak akan Dimonetisasi Kalau Panduan FTC Atau Federal Trade Center Menyebutnya Video yang Diarahkan Untuk anak-anak Tapi Youtube Menyebutnya Video yang Dibuat Untuk anak-anak Menyetting Channel Atau Video Apakah itu Termasuk konten Anak-anak Atau Bukan Yang tahu Adalah Anda sendiri Jika memang Channelmu Yakin Bukan Dibuat Untuk anak-anak Maka Tinggal Setting aja Channelnya Dan itu Sudah Mewakili Dari setiap Video Tetapi Kalau misalkan Memang Channelmu Campur Sari Ada konten Anak-anak Ada konten Dewasa Maka Pilihlah Setelah Nomor Tiga Peninjauan Di setiap Video Kemudian Anda bisa Menyettingnya Di setiap Video Solusinya Adalah Yang pertama Pilihlah Video Atau Konten Yang bukan Dibuat Untuk Anak-anak Pilihlah Konten Yang sesuai Dengan Hobi Anda Karena itu Akan Sangat Gampang Dan Mudah Di dalam Pembuatan Video Yang kedua Mulailah Berbenah Lupakanlah Masa Lalu Tataplah Kedepan Untuk Kemajuan Channel Anda Itu saja Pembahasan Dari Den Anom Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Yang Mau Terjun Ke Dunia Youtube Jangan Membuat Konten Untuk Anak-anak Karena Itu Akan Percuma Yang Kedua Sesibuk Apapun Anda Membuat Konten Di Youtube Jangan Lupakan Yang Lima Waktu Terjun Men Tataplah